selamat menikmati selamat menikmati upload pertanyaan Anda di Google Classroom kemudian untuk perbaikan video ke depannya mohon untuk memberikan komentar dan jangan lupa untuk subscribe kelaman Youtube saya baik kita mulai saja kita lanjutkan perkulian kita karena sebelumnya masih ada yang kurang paham mengenai alkohol maka sedikit akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai alkohol baik alkohol ada senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang disebut gugus hidroksil gugus hidroksil gugus hidroksil itu adalah yang memiliki struktur seperti ini OH kalau kita jabarkan lagi lebih dalam OH itu adalah ikatan antara O dengan hidroksil dan jangan lupa atom O memiliki sepasang bonding elektron atau sepasang kesangan elektron bebas baik kemudian yang terikat pada sesuatu atom karbon jenuh artinya karbon tersebut tidak memiliki ikatan rangkap contoh saja langsung disini karena C nya ada satu memiliki gugus hidroksil atau alkohol maka namanya menjadi metanol kemudian yang disini karena C nya ada dua CH3 CH2 kemudian memiliki gugus hidroksil atau alkohol maka etanol kemudian disini C nya ada tiga tetapi hidroksil nya tidak di ujung artinya tidak seperti ini CH3 CH2 CH2 OHA tidak seperti itu berbeda strukturnya yang seperti ini namanya propanol tetapi yang seperti ini karena gugus hidroksil nya ada di tengah maka namanya menjadi dua propanol karena gugus alkoholnya berada di atom C nomor dua kemudian dua propanol juga karena terikat di C yang pernah maka disebut sebagai alkohol sekunder tapi kita akan bahas itu nanti lebih dalam kemudian yang seperti ini karena dia terikat di C sekunder C tersier maaf maka ini termasuk alkohol tersier ini C nya satu dua tiga empat tetapi ingat yang kita lihat adalah rantai utamanya rantai utama adalah rantai yang paling panjang satu dua tiga C nya bersabang nah CH3 disini maka namanya metil disini rantai utama disini gugus utama yaitu alkohol maka jamanya jadi dua metil dua propano itu ya baik kita lanjutkan kemudian atom karbon dapat berubah atom atom karbon juga dapat berubah suatu atom karbon dari gugus alkenil atau gugus alkunil atau berubah suatu atom karbon itu dari cincin benzena benzel alkohol kenapa benzel alkohol karena C nya ini mengikat atom benzena dan gugus yang seperti ini benzena mengikat satu karbon ini disebut benzel berbeda dengan phenol kalau phenol itu adalah benzena ya mengikat suatu hidroksil seperti ini namanya phenol ini berbeda di atom karbon disini bedanya oke kemudian yang ini dua propeno disini alkenanya ikatan C nya ikatan rangkap dua oke disini tetap jenuh tetap jenuh artinya kalau kita jabatkan C yang mengikat gugus alkohol itu bukan C ikatan rangkap dua tapi CH2 OH ingat ya gugus alkoholnya itu tetap terikat di karbon cingin ini maka ini alkohol 2 propeno karena alkoholnya alkenanya maaf ada di C nomor 2 ini C nomor 1 nomor 2 2 propeno oke lanjut oke senyum yang memiliki gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin BGN disuat penol seperti yang saya jelaskan tadi ini alkohol juga ya tetapi OH gugus hidroksil langsung terikat di cincin aromatis maka ini namanya penol kemudian bagaimana apabila ada substituennya maka pasti sudah pernah diajarkan oleh bunurainya sebelumnya saya ingatkan lagi apabila benzena sudah memiliki substituen datakan X maka disini posisinya adalah orto disini posisinya meta disini posisinya para nah karena disini gugus hidroksil berjauhan dengan metil seperti ini dengan itu maka ini posisinya para tutup namanya metil ke para metil penol gitu ya oke lanjut oke kemudian alkohol dapat dilihat secara struktural sebagian sebagai turunan hidroksi dari alkana sebagai turunan alkil dari air seperti alkohol etana dengan gugus hidrogen digantikan dengan gugus hidroksi oke ini etana C nya ada 2 kemudian salah satu hidrogennya kalau disini kan kita jabarkan C C mengikat H 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 kemudian bagaimana mengenai sudutnya ini adalah sudut ikatannya ya sudut ikatannya sekitar 109 derajat berbeda dengan air ya 109 derajat karena ada ikatan hidrogen antara H dengan O oke ini ada ikatan hidrogen oke lanjut benar nah ini ada alkohol itu ada tiga ya ada alkohol primer sekunder tersier ini penting untuk analisis karena kita juga harus bisa menentukan apakah ini alkoholnya primer sekunder atau tersier kemudian sebelum kita ke analisis kita ke strukturnya terlebih dahulu bagaimana sih strukturnya perbedaannya ingat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi primer sekunder tersier itu tergantung pada atom karbon yang diikat oleh kubus hidroksilnya nah hidroksilnya ini ikat di karbon apa karbonnya apa tentu saja karbon itu ada tiga jenis ada karbon primer ada karbon sekunder ada karbon tersier ini juga pasti sudah pernah dijelaskan oleh Ibu Nuranya Harmi Suti nah disebut alkohol itu primer apabila kubus hidroksilnya itu terikat di C primer disebut C primer ini saya ingatkan lagi apabila C primer itu apabila atom C hanya mengikat satu C yang lain atau atom C hanya mengikat hidrogen gitu ya maka ini disebut alkohol primer seperti ini juga ya kalau kita jabarkan disini C ini mengikat satu C yang lain ini disini atom C maka ini juga disebut primer oke lanjut kemudian jika atom karbon tersebut mengikat karbon yang lain nah ya tadi ya seperti yang sudah saja gue jelasin ini juga masih primer mengikat satu karbon yang lain ini mengikat C yang lain ini primer nah tetapi apabila ini C yang mengikat kubus hidroksil disini mengikat dua C yang lain C yang pertama C yang kedua gitu ya maka disini akron karbon sudah tidak atom karbon primer tetapi atom karbon sekunder maka kubus hidroksil yang diikat oleh C sekunder maka disebut sebagai alkohol sekunder contoh alkohol sekunder di alam itu ada mentol strukturnya seperti ini oke kemudian yang disebut dengan tersier itu seperti apa maka kubus hidroksil mengikat oleh atom C C tersier ya C tersier itu bagaimana atom C yang mengikat tiga C yang lain satu dua tiga maka ini sebut C tersier kubus hidroksil yang diikat oleh C tersier maka ini menjadi alkohol tersier nah ini salah satu senyawa bidang farmasi yang memiliki kubus alkohol tersier nah disini tersier oke saya kira itu untuk pengenalan alkohol terima kasih kita lanjutkan di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati